Salam Pengelana Saya ucapkan selamat datang. Siapa yang tidak kenal dengan perusahaan otobis Sudiro Tunggajaya? Perusahaan otobis yang sedang berkibar namanya PO Sudiro Tunggajaya, telah mencatatkan rekor untuk menjadi satu-satunya perusahaan otobis, yang memiliki perkembangan sangat pesat sejak didirikan pada tahun 2017 yang lalu. Perusahaan otobis yang berasal dari Maus Pati Provinsi Jawa Timur ini, secara resmi mulai beroperasi pada tahun 2017. Pada awal mula kemunculannya, PO Sudiro Tunggajaya langsung mengebrak dunia transportasi bis Indonesia. Dapat dikatakan bahwa saat ini Sudiro Tunggajaya masih berusia sangat muda. Namun perjalanan panjang pemiliknya di dunia transportasi Indonesia telah memberi pemahaman dan keahlian yang mumpuni untuk menjalankan sebuah perusahaan transportasi bis antar-kota antar-provinsi. Terbukti dengan sangat pesatnya perkembangan STJ, hanya dalam kurun waktu yang amat sangat singkat. STJ pertama kali menjejakan aspal pada bulan Juni tahun 2017 dengan membuka trayek reguler jurusan Ponorogo Ciledug Pulang Pergi dan trayek Ponorogo Bogor Pulang Pergi. Sedikit demi sedikit STJ mulai mengembangkan sayapnya. Dua bulan sejak pertama kali mengaspal di jalur akap atau tepatnya pada bulan Agustus tahun 2017, STJ mulai menjelajah trayek baru dengan membuka jalur Ponorogo Jakarta Pulang Pergi. Gebrakan demi gebrakan, dilakukan oleh pemilik dan segenap jajaran manajemen STJ untuk dapat melayani dan memanjakan para pelanggan setianya. Sambutan hangat dari para penumpang bis di tanah air akan kehadiran perusahaan otobis Sudiro Tunggajaya, ditunjukkan dengan semakin banyaknya pelanggan dari perusahaan bis yang berasal dari Maospati ini. Saat ini PO Sudiro Tunggajaya sedang menikmati masa kejayaan, khususnya dalam moda transportasi bis kelas non-ekonomi. Ratusan armada bis Sudiro Tunggajaya mengaspal tanpa henti di jalan tol trans Jawa setiap harinya. Ratusan ribu orang menaiki armada bis dari Sudiro Tunggajaya pada setiap bulannya. Jagat Bismania Indonesia kembali dihebohkan dengan gebrakan terbaru dari Sudiro Tunggajaya. Kali ini, Sudiro Tunggajaya mengumumkan akan segera membuka trayek baru dalam beberapa waktu ke depan. Dalam unggahannya di media sosial ofisial STJ, terlihat unggahan Kartu Pengawasan atau KPS terbaru dari Sudiro Tunggajaya. Pada KPS ini terlihat trayek terbaru dari Sudiro Tunggajaya, yaitu Magetan, Maospati, Madiun, dan berakhir di Surabaya melalui tol trans Jawa. Bagaimana pendapat sobat traveler dengan trayek terbaru dari Sudiro Tunggajaya ini? Silakan tuliskan pendapat sobat pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton!